Baiknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita coba menyesuaikan apa yang kita pelajari sebelumnya yang tertinggal karena dalam beberapa waktu kemarin ada cegiapten yang tidak bisa ditinggalkan. Dan nanti insya Allah sekaligus dengan video ini saya coba nanti mengupload semua bisa Anda ulang kembali apa yang sudah kita pelajari yang sebelumnya. Hari ini sebenarnya kita fokus untuk multivariat, khususnya untuk regresi logistik yang paling banyak kita gunakan di dalam analisis data epidemiologi atau untuk tesis atau skripsi nantinya. Sebelum itu ada beberapa requirement yang harus Anda penuhi. Dan datanya sudah dikirim. yang dua data itu Anda copy dan Anda pastikan di-save di working directory yang sudah kita persiapkan sebelumnya. saya izin share screen dulu untuk memastikan ada package yang akan perlu ditambahkan nanti sebelum kita analisis. kita coba sama-sama kita di dashboard ini di bagian kita menginstall package ada yang paling bawah katanya kotak kuadran yang ke kanan bawah yang ada file, plot, package, help, viewer, dan presentation ini. kita klik di package klik install, pastikan ini koneksi internet ya semua klik install oke, keluar install package di sini sudah ya package yang pertama yang harus Anda install adalah yang pertama adalah coba Anda klik di situ skim R ada ya, skim oke ini yang pertama, ada tiga yang kita download untuk melengkapi untuk nanti survival juga skim R ini Anda install oke yang kedua adalah nanti di install dulu kalau ini sudah klik install lagi di package ya, di bagian package tabnya so survival kan sudah ya kalau sudah yang itu yang pertama tadi apa pak skim R oke sudah ada ya skim R yang kedua adalah scale scale pakai S nih yang ini oke download sampai selesai install downloadnya di install sampai selesai yang terakhir itu sebentar nah surfminer oke yang terakhir itu ini dia surfminer ini di klik tadi apa di keempat yang ada file plot dan package ambil yang tab yang package klik install yang pertama tadi apa skim R yang kedua adalah scale 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 pakai S ya terus yang ketiga adalah surfminer nih terakhir ini klik install ya satu situ oke kalau sudah ready pastikan semua sudah dan kita coba untuk apa namanya analisis dari data working directory sudah dipastikan sudah ada di working directory datanya oke nah saya perbesar dulu biar enak lihatnya oke nah yang pertama adalah tentu seperti biasa ini yang harus wajib Anda pastikan pastikan setting directory Anda sudah jalan di sini Anda tinggal membuat ini atau meng-copy yang sebelumnya working directory ini kita bisa jalankan di sini di apa namanya jamnya nah dipastikan working directory sudah jalan dan tentu yang kedua langkahnya setting library nah yang kemarin kan hanya sampai sini ini epical tdverse dplir ini gt summary sufferable sama flag table dan haven nah ini package yang baru kita tambahkan scheme r apa subminer sama scale yang baru ini tinggal tulis di sini Anda copy yang pertemuan 5 kemarin ini kan ada ada copy ini aja di atas Anda apa namanya pastikan tentu Anda langkah awal Anda buat file baru kan klik file new file quarto dokumen ya kan seperti ini Anda buat ambil aja yang pdf ya kan ini yang buat ajalah pertemuan 6 dan 7 oke ini Anda create tentukan tampilannya seperti ini Anda pindah ke source ini kan visual Anda ganti di source dan Anda post aja yang defaultnya ini sampai di sini ya kan nah selanjutnya ya Anda ambil yang pertemuan yang kelima kemarin ini dia ini Anda copy aja sampai sini dulu yang jelas ini kan sama setting directory dengan tadi apa namanya library setting ini nah yang perlu ada tambahkan kan yang ini ini satu terus yang kedua library library scale ini yang kedua santan yang ketiga library soft minor oke sampai sini oke ada masalah nah ini endaran disini oke nah ini diabaikan saja yang ini memang apa ada beberapa apa namanya sintaknya yang sama beberapa package disitu tidak ada masalah nah kalau sudah ada nah ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya bisa coba geser terus kita memanggil data oke di data kita ada namanya frame data ini data cukup besar ini data framing data untuk cohort data yang bagus untuk belajar dan sangat detail dan banyak sekali jenis datanya disini nah yang sebelumnya kan kita menggunakan sintaknya itu kan memang coba lihat di pertemuan 5 perbedaannya kita kan menggunakan coba perhatikan read.data kan pakai dot ya ini dot data ini kan sebenarnya memanggil data untuk apa namanya jenis data stata untuk program stata dot dta tapi sintak read.data ini adanya sebenarnya untuk yang sudah ada di engine di engine rnya dan di package ada di epical dan juga di package yang sifatnya di survival juga karena ada kendala kemarin kalau kita menggunakan read dta ini kita akan harus membuat label seperti ini labelnya masing-masing jadi ada solusi juga dari beberapa ini berkembang kalau kita gunakan nanti pada menggunakan bukan dot dta tapi kita mengambil dari library heaven ini ada sintaknya read underscore dot dta dan tadinya pakai titik ini pakai underscore yang di bawah tapi sebenarnya Anda bisa juga membuat karena library sudah kita running Anda bisa langsung seperti ini juga bisa read underscore dta tapi biar paham maksudnya gini dia pakai titik dua ini bahwa library ini adalah perintah dari library heaven itu maknanya fungsi read underscore dta ini ada yang menarik adalah kita tidak perlu lagi membuat label jadi data kita yang sudah kita setting ada label nya ada value label nya itu tidak perlu lagi kita buat lagi satu-satu itu merepotkan kadang-kadang kita pakai ini ketika kita menggunakan sintak nanti uji ini dia tidak kompetibel itu kelemahannya kalau kita open source tapi ada saja cara mengudahkan kita untuk bisa kita mencari solving nya seperti itu ini seperti biasa data frame frame data kita jadikan namanya frame frame ini kita running satu-satu saja dulu jangan yang play yang ini ini sudah kita read yang kedua kita lihat view frame apa bedanya view frame bedanya ini kita lihat data data yang ada labelnya langsung kelihatan di view datanya yang sebelumnya kita tidak pernah lihat labelnya ini adalah ID respondent ternyata yang sekalian seklamin yang kodak terol ini sebenarnya data internasional tapi keterangan labelnya untuk bahasa Indonesia biar Anda paham apa maksud dari variable labelnya ini dan label variable ini tekanan darah distolik ada sistolik sama distolik ini adalah kondisi saat respondent ini dia merokok atau tidak sedangkan ini adalah jumlah batang merokok per hari ada indeks masa tubuhnya standar BB per TB itu dan ini status diabetes diabetes atau tidak ini rewayat dia PJK dia ini rewayat gina pektosis sebut juga nyeri dada infragmeokart jantung mungkin serangan ini dari wire stroke ada profile impertensi menariknya kenapa data ini kita gunakan ini juga ada pengukuran ini waktu pengukuran sejak lama jadi data ini juga bisa kita gunakan untuk survival nanti karena dia data follow up disitu ini baru ada status kematian ini ada status nyeri dada yang setelah baseline pengukuran itu diukur lagi nah terus ini statusnya dia ada yang dirawat karena memang gagal jantung atau infragmeokart ini ada dua juga dirawat rumah sakit karena IM tadi dan juga PJK ini status PJK ini stroke ini CVD kardiovaskular impertensi nah disini juga ada waktu dari baseline kejadiannya jadi ada tentang waktu ini ada kita punya datanya disini dari pertama dia sampai kejadian ada eventnya yang ini eventnya yang tadi perkensi CVD dan lain-lain tadi nah ini waktunya jadi untuk ujian udah enak Anda untuk taktik data ini semua oke sekiranya Anda paham tidak terlalu sulit untuk memahami untuk data view data nah sekarang kita lanjut yang kedua adalah bagaimana data ini kita lihat gambarannya seperti apa tadi kita bisa lihat di view nah di scheme R ini ada nanti sintaknya scheme jadi sebenarnya Anda langsung seperti ini juga bisa karena kita sudah read tadi scheme ini kita bisa panggil dan kita run di situ oke nah di sini ada tampilannya ini atau tadi kan sama ya ini kan pada nggak ngulang lagi ini udah saya jelaskan scheme R dan titik 2 dia ada biar tahu bahwa scheme ini di library mana sebenarnya oke nah dan tampilannya seperti ini kita kita read kita bisa lihat apa namanya sama sama kayak lihat codebooknya juga gitu kan seperti biasa dan dia punya summary ini juga nah terus yang kemarin bisa kita gunakan juga menggunakan dash ini ini juga bisa kita gunakan ini biasanya di epical juga ada nah ini juga kita melihat jenis data sama dengan kita melihat juga nama variable labelnya tadi kita lihat di view data sebenarnya sudah cukup jelas tapi disini kita bisa melihat jenis apa namanya kelasnya itu bisa tambahkan juga sum SUMM ini juga di epical juga nah ini dianalisis sederhana seperti itu kita bisa lihat tampilannya disini aja ada ketahuan berapa jumlah data 3234 nah ada yang menarik yang kita bisa lihat adalah coba kita lihat tadi di desk ya apa di scheme R ini apa scheme ini data itu banyak ada ada beberapa yang missing nantinya coba Anda lihat nah disini aja di apa namanya total plus troll aja ada missing 213 Anda ingat nanti analisis data missing ini jangan Anda include karena itu dapat dipastikan bahwa ada analisis yang missingnya masuk ada yang tidak gitu ya hati-hati hati-hati betul missing itu kan berarti data tidak ada gak available dia dan yang gak boleh missing adalah ID cuma Anda lihat dan jenis kramin ini kan kacau kalau ini missing kalau ini dia pengukuran misal saja dia tidak mengukur tapi kalau ID missing berarti responden gak jelas kalau ada missing gak jelas ID-nya nomor berapa ini prinsip yang saya sampaikan ini Anda penting di dalam menilai missing data itu sendiri tentu kalau pengukuran missing wajar saja mungkin gak ada data gak available tapi sayang kalau data itu missing kalau kita tidak gak masuk dalam analisis biasanya kalau kita sebagai data manager missing itu kita draw kalau di SPSS kita keluarkan dalam analisis takutnya nanti ini kan lihat missing data ini menarik mising data ini ada sekian yang umur ada ini kenapa missing di cigarette per day ini kan jumlah batang merokok wajar aja dong missing ini berarti ada 14 orang yang tidak merokok kalau dia merokok pasti dia ada jawaban berapa dia batang merokok kalau dia tidak merokok tentu dia missing di dalam jumlah batang merokok dia per hari paham ya sampai sini nah masuk juga yang lain juga seperti itu nah anda harus paham sebenarnya makanya ngolah data atau manajemen data itu penting kadang-kadang kita cenderung kita jago di manajemen data ini yang paling ruat sebenarnya kalau kita melihat bahwa data kita ready atau tidak nah ini tadi kan kita bisa juga melihat kalau istilah di missing data itu kodenya NA non-available jangan nanti anda nggak tahu lagi apa itu NA itu adalah non-available anda bisa bisa lihat disini kita coba klik view data ini kembali nah anda lihat coba perhatikan di responden 11.252 ini cuma ada NA kan ya kan kelihatan kan saya nggak tahu di zoom kelihatan dia kewarannya nggak abu-abu ini missing ini missing nah coba kita lihat yang tadi kalau seharusnya kalau dia tidak merokok kan seharusnya memang jawabannya kalau memang batang merokok ya nol jawabannya bukan tidak ada tapi ternyata tadi kan cigarette pedre ada yang missing missing itu memang tidak ada sama sekali kalau ini masih ada data nya karena dia yang tidak merokok kan nol yang merokok kan iya satu nah sudah 30 kalau tadi ada yang missing kita nggak tahu karena sampelnya banyak sekali dari analisis scheme R tadi kita bisa lihat ternyata ada yang missing di situ oke yang tadi kita bisa lihat di sini tadi scheme R ini yang ada juga yang missing 14 responden oke nah terus langkah yang selanjutnya adalah kita bisa lihat ini sebagai contoh sederhana saja kita bisa melihat tabulasi yang kita buat ini sekiranya sudah ini saya tambahkan disini sudah buat kita dibuat saja disini mungkin analisis bivariat ratabulasi 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 2x2 apa yang menarik yang sebelumnya kita membuat label perintahnya sederhana yang ini adalah memanggil data ini pada ulang lagi ya takutnya Anda tidak lupa terus ini sebelumnya memanggil data kita pelan-pelan aja kita gunakan pipe-nya disitu nah ini untuk menseleksi data ini kenapa tanda titik 2 kan sek itu sama potensi itu sebenarnya kalau kita lihat di data tadi itu kan kita bisa lihat di desk pada ingin ngambil dari sini aja karena kita belum menggunakan survival pada ingin ngambil dari sek ini sampai dari nomor 2 ini ini nggak perlu kita ini nanti kita sampai ke sini sampai impotensi karena itu data yang setelah impotensi kita sampai kesini kita ambil kita gunakan untuk sementara ini karena kalau yang mulai dari time AP ini kan sebenarnya sudah masuk ke survival nanti untuk waktunya kita ambil yang dari sek sampai hipotensi yang kita select berarti kan gampang saja dari sek titik 2 hipotensi gitu makanya buat disini ngambil datanya sek sampai hipotensi kita enggak hafal apa namanya ada huruf besar jangan nanti tergantung dari variable namenya huruf kecil atau huruf besar atau kombinasi huruf kecil kalau di R kalau salah jadi itu enggak mau dia makanya kadang-kadang kita reportnya di situ harus copy copy aja kalau ini ini untuk seleksi data selanjutnya ini ada tambahan yang baru rintahnya supaya nanti label dari apa namanya kalau tadi kan heavennya tadi kan sudah jelas bahwa kita menggunakan supaya labelnya masuk di situ ada istilahnya kalau variable label kan jelas tadi ini id number ini responden itu ada istilahnya value label value label itu kan nilai dari variablenya yang istilahnya yang bentuknya faktor paham ya kayak jenis klamin kan faktor laki-laki perempuan biar dia masuk di dalam gt summary nanti itu memang kita gunakan sintag S-factor ini yang ada di label di heaven jadi intinya heaven titik 2 S-factor dan titik 2 dan kita kasih pub di sini kita coba ini adalah ibaratnya kita meng-cross tabulasi tabulasi apa namanya riwayat harus bahasa Indonesia kadang-kadang bingung juga riwayat hipertensi dan kematian kematian dalam hal ini keseluruhan akibat memang ini kematian kita menggunakan kemarin yang sudah diajarkan sebelumnya nanti lihat videonya tabel cross label ini labelnya supaya dia nanti hilang tidak kelihatan kita gunakan label sama dengan karena nanti riwayat hipertensi itu jelas saja sebagai independen yang ada sebagai row yang saya pada buat disini sebagai baris sedangkan kematian kolom kalau mau lagi anda lebih detail lagi ini risk factor risk factor risiko kolom outcome kepenyakit oke nah ini jangan lupa ini gampang saja kalau awalnya kan seperti ini kalau pada yang ingin buat kan gampang sebenarnya TBL kita underscore kan gitu kan ada namanya tabel cross dia kan langsung titik dua sini kan titik dua sebenarnya kalau kita mencetakan titik dua kan kita enter di tengahnya untuk mengisinya kan gitu sebenarnya kan posisinya kan seperti ini nah baru kita isi label kan itu kan sempat dengan ini kan tadi nah pasti di ujungnya itu adalah ada koma karena dia apa namanya insight di dalam komennya itu baru kita enter lagi baru row nah row itu apa pasti faktor risiko kan faktor risiko kita panggil yang ini kan kita hipertensi PREV HYP ini nama variabelnya terus yang kedua enter lagi enter kebawah tentukan kolomnya ya kan sama dengan gitu nah okam kalau ada okam tentu adalah kematian urus besar karena ini itu urus besar dan koma lagi nah baru nanti kita enter lagi baru kita tambahkan ini sintaknya adalah persen dalam hal ini nah ini kita gunakan sel kanan untuk menambahkan nanti apa namanya selnya itu persen ini ini sebenarnya ini sama dengan yang ini agar lebih mudahnya nah ini nanti Anda bisa apa namanya pipe di situ ujungnya nanti tambahkan untuk memodify supaya nanti di ujung apa namanya di kolomnya itu di atasnya itu bisa kelihatan nah ini kita coba running oke nah ini hasilnya seperti ini ini pada ulang lagi yang ini ini juga sama yang sebelumnya bahwa dia bisa saja ini karena tergantung codingnya ini udah pada ulang-ulang Anda bisa karena kita ini kan yang dikatakan dia positif itu kan memang yang angka 1 nah kalau Anda buat ingin iya-iya di sini misalnya iya-iya-nya di sini berarti Anda codingnya nanti yang positifnya angka 0 sama kayak SPSS gitu loh ini kan di stata kan biasanya satu-satu padahal yang ini aja kita gunakan yang iya-iya sebenarnya maknanya sama nanti ORnya juga sama yang gak boleh itu Anda jangan sampai kebalik kode yang hipertensi misalnya satu yang yang kematian Anda buat 0 itu kan gak gak nyambung gitu loh dia misalnya mana yang risiko positif yang kematian positif ya juga sesama misalnya hipertensi merupakan faktor risiko berarti yang hipertensi satu kematian juga yang tidak hipertensi 0 yang yang anggap meninggal 0 atau sebaliknya kalau Anda ingin nanti kematian 0 yang mati kan yang tidak mati satu berarti hipertensi 0 yang tidak hipertensi satu intinya konsisten yang kebalik-balik itu yang biasanya akhirnya nilai OR-nya kebalik-balik juga ini sudah kita pelajari juga sebelumnya ini padahal yang mengulang saja biar enak untuk logistiknya oke terus selanjutnya adalah kita menganalisis tentu kan keseluruhan dulu biasanya kan kalau kita di tabel 1 itu kan karakteristiknya nah makanya mudahnya di AR ini yang pertama kan ada nanti kita menggunakan yang ini kita pelajari di awalnya namanya TBL Summary ya kan perintahnya juga sama dengan tadi nah bedanya ini tadi juga pisah sedikit bedanya kita tulis aja dulu sambil jalan ini manggil data ini sama tadi kan ini apa memanggil data ini seleksi data nah ini nah ini tadi supaya tampil kita gak perlu mendeskripsikan label lagi nah ini ada yang menarik di AR ini khususnya di Tdverse apa Tdverse itu library kita yang ini Tdverse ini ada komen kita bisa gunakan drop underscore NA jadi kita mengeluarkan yang missing jadi dia tidak akan menganalisis data yang missing paham ya nah kita gunakan apa drop NA ini sini nah yang paling mudah kan kita menggunakan namanya TBL summary nah TBL summary kita dari semua variable logikanya gini dari semua variable yang kita seleksi dari jenis kelamin atau sec ke hipertensi nanti kita buat summary-nya berdasarkan kematian itu berdasarkan TBL summary dalam kurun by death ini kematian disitu nah kita buat ball label yaitu dan effect label ini kita coba running nah ini hasilnya asik kan ini udah ada kemarin kita buat satu-satu cuman lihat di variable label-nya ini di value label-nya tapi udah asik tinggal kita convert ke world aja udah selesai udah ada bagus sekali kalau Anda mau tambahkan ya bisa juga kita buat yang italic juga ini kalau ingin gaya dikit ini kan gak italic bisa tambahkan disini komen ini italic untuk level-nya ini kita coba running apa bedanya ini kan ada italic yang value-nya ini kita distribusikan secara karakteristiknya seperti ini dan ini sangat rapi dan kita bisa berbesar disini show show ini kita stop screen kita coba share ke ini ini yang berbesar seperti ini kira-kira oke ini kan bagus enaknya di art kalau seperti ini Anda udah ready aja untuk apa namanya untuk paper-nya sampai sini ada pertanyaan dulu gak kalau tidak ada kita lanjut nah sekarang kita lanjut nah sekarang kita menganalisis multivariat oke analisis multivariat nah analisis multivariat yang belum dipahami adalah yang awal adalah ketika kita ingin melihat prediksi prediktor dari semua variable faktor risiko yang ada itu sedangkan outcome-nya adalah kematian tentu kalau dalam multivariat sama kayak rumus regresi juga bedanya kan dia untuk logistik itu kan binari artinya 0-1 yang sebagai outcome-nya dia meninggal atau hidup seperti itu nah untuk full model kan semuanya kita harus masukkan semua apa variable yang ada yang kan kita apa namanya prediksi dia sebagai faktor risiko dalam rangka konsep kita nah kita anggap saja semua variable dari sex sampai reward linear model sintaknya nah sebenarnya kalau dari awal kan kayak gini nantinya ini juga pelan-pelan GLM jadi GLM ini sintaknya adanya di stat apa namanya kalau kita lihat disini paketnya adalah stat S ini statistik dan ini sudah dibenamkan di dalam R-nya makanya nggak perlu kita install lagi paket itu tapi sudah ada di dalam R-nya nah kalau kita lihat konsep di dalam formulasinya adalah dia kan bracketnya disini ada formula terus ada family nah biasanya family ini kalau kita gunakan kita menggunakan binomial kalau untuk logistik terus ada datanya ada yang lain-lain untuk tambahan untuk menambah nanti apa di dalam modelnya untuk fitting modelnya nah tadi saya sampaikan kita bisa membuat tentu yang pertama adalah sebenarnya konsepnya gini Y sebagai outcome-nya itu apa namanya Pak ada nggak tahu nama tanda ini apa coba kita google dulu bahasanya takutnya nggak ini coba saya kalau asterik kita tahu tapi kalau yang ini apa nama ternyata namanya itu adalah tilde yang ini itu kan ada di apa namanya jadi kalau bahasa Inggrisnya itu tulisannya ini apa 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 bahasanya seperti ini itu kalau istilah dalam itu adalah bisa graven atau tanda gelombang kalau bahasa ini tilde bahasa ininya graven atau atau itu istilah kalau di sintak atau pemograman juga seperti itu biar Anda tahu juga karena kita nggak tahu memanggilnya apa yang ada gelombang itu nah prinsipnya ini kan Iye apa namanya baru kan X1 plus X2 gitu ya plus X3 nah sampai di ujungnya kan gitu nah nanti baru kan koma datanya apa kan gitu kalau kita kan gunanya fram kan gitu ya fram ya terus baru familinya apa familinya kan tergantung nanti Anda menggunakan poisyong atau menggunakan binomial ya kan untuk logistik kita menggunakan binomial sama hal ini nah ini ini prinsip yang pertama harus Anda pahami di dalam ini jadi jelas Iye itu sebagai outcome nah rumus ini kan rumus logistik yang kita lihat untuk kita memprediksi dalam ini kalau full mode semuanya kan kita masukkan semua nah jadi ketika kita uraikan dari apa namanya rumusan di atas itu tentukan kita buat adalah seperti ini nah ini kita kondisikan kita kasih tanda panah ke sini ini kita sebut dia sebagai full titik model supaya nanti kita jelas beda-beda yang satu dengan yang lainnya ini adalah Y nya kematian death terus ada tadi apa tilde tadi atau gelombang tadi untuk membedakan nanti sama dengannya gitu kan ada umur jenis kelamin sampai nanti adalah riwayat hipertensi ini tanya farm dan pembelian minumnya nah ini kita running ya yang ini kita running untuk kan kita menggunakan customnya disini kita gunakan apa control apa enter atau command enter di di make ya seperti ini ini sudah tidak ada masalah tidak ada error di sebelah kanannya nah itu yang untuk melihat hasilnya ketika kita sudah kita running ini kita buat sintag yang ada di epika itu logistic dot display dalam kurung adalah full titik model nah kita lihat hasilnya seperti apa dan kita apa namanya gunakan control enter atau shift enter oke nah kalau sudah ada itu akan kelihatan hasilnya seperti ini oke nah coba Anda lihat dari hasil ini bagusnya kita gunakan di epikal itu dia sudah kita tidak perlu mau transformasikan lagi biasanya kan kalau kita gunakan logistik itu kan dia apa efisien betanya gitu loh nah ini sudah dikonversikan langsung ya di apa namanya efisien betanya ini itu menjadi OR dan ini adalah CRUD OR-nya ini yang sudah disesuaikan atau di adjust dalam hal ini nah itu ada juga test ada LAR test di situ kita fokus aja ya dua di sini tidak perlu Anda mencatat memastikan pertama adalah signifikansi menggunakan dari LAR test ini ada juga lupa juga rumusnya tapi kita melihat p-value-nya terus yang kedua adalah yang di bawah ini AIC-nya AIC itu IKK Information Cateria coba kita lihat dan Anda paham apa itu AIC ini salah satu yang bisa kita apa namanya pahami AIC ini nah ini dia coba Nama orang ini Anda lihat ini di Google ini dia AIC information criteria nah ini untuk melihat estimatan perisi error statistik model dan kita bisa memastikan bahwa untuk menilai itu nanti yang terbaik modelnya adalah kita melihat AIC yang paling kecil dibandingkan antara model-model yang lain itu intinya oke nah balik ke R nah ini kita dapatkan 2800 sedangkan mana yang tidak signifikan kita lihat nah di dalam kita menggunakan stepwise bisa kita keluarkan satu-satu dulu nah yang jelas yang ini adalah riwayat coronary health disease tidak signifikan 0,661 yang lain terus yang kedua adalah riwayat yang nyari dada ini yang PREV AP 0,007 juga tidak signifikan nah kalau Anda mau ya keluarin aja dulu yang yang terbesar apa namanya yang tertinggi yang tidak signifikan berarti kita bisa buat nanti adalah model yang kedua ini kalau pada potong-potong dipotong aja ya potong ini kita potong disini nah kita buat coba Anda tambahkan gunakan kontrol shift ILT command I kita menambahkan arcangnya nah ini kita buat model yang kedua mengeluarkan yang tadi apa yang kita keluarkan adalah yang terbesar tidak signifikan adalah riwayat CHD ini berarti kita masukkan pas aja umur tetap masuk set juga masuk jenis lamin status merokok juga masuk DB test masuk CHD nggak masuk tapi apa namanya stroke masuk ini juga masuk infragmeocard ini kita bisa tambahkan karena infragmeocard itu juga signifikan bisa tambahkan pre MI plus oke kan nah stroke sudah pre MI dan satu lagi apa hipertensi ini sudah masuk stroke sudah oke nah ini kita lihat kita jadikan ini adalah model satu tadi kan full model ini kita jadikan dia model model satu dulu berarti kan ini jadi model satu kita keluarkan sebelum nanti kita jadikan dia sebagai final model oke nah ini model satu kita lihat hasilnya bagaimana running ya maaf model satu ya pre mi itu nggak ada pref dia pref ini pref MI ini ini dia nah ternyata cuma Anda perhatikan ini sudah masuk selain tadi pref AP masuk nggak oh ya satu lagi yang belum masuk pref AP ditambahkan dulu pref AP karena kan kita hanya mengeluarkan tadi apa namanya mengeluarkan yang pref apa yang riwayat CHD saja ini memang terbesar kan kita bisa lihat di sini kita coba running yang model satu ini ternyata dia signifikan ini signifikan semua oke signifikan dan yang menarik adalah Anda lihat EIC-nya EIC-nya 2799 berarti kan kecil dari full model berarti kalau kita sederhananya kita berpikir adalah ini signifikan semua berarti ini model lebih baik dari yang full model yang seharusnya yang model apa namanya yang terbaik dari yang sebelumnya karena tadi ada dua yang tidak signifikan kan ada pref AP kita coba kita buat model dua kita coba buat model dua ini kan juga sama tapi kita coba kita keluarkan di model dua itu pref AP yang tadi tidak signifikan juga ini kita bisa lihat bentuk ini kita ganti model dua ini adalah model dua oke nah kita randu ini yang signifikan semua ini kan signifikan kan tapi apa coba kita lihat di bawahnya EIC-nya lebih dari 2800 dari kita bandingkan yang full model ya enggak berarti ini enggak bagus yang bagus adalah yang model satu ini dia karena dia apa di bawah 22 79 ini ya nirmis lah kalau bahasanya nyaris hampir sama tapi ini di bawah itu sedangkan ini di atas 2800 yang kita ketahui untuk yang full model yang pertama tapi itulah kritikal di dalam kita menentukan mana model yang terbaik di dalam nanti final model nah ini yang disebut nanti model artinya apa kalau kita tanyakan ada model satu ada model dua ada full model nah pertanyaan dari penguji mana yang menjadi final model yang final model adalah model satu oke siapa yang belum paham sampai sini nah model satu adalah yang terbaik karena dia signifikan semua dan ini menjadi predictor kita dan ini yang baru kita display baru pekerjaan kita kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah final model nah tentu yang masuk adalah tadi ini dia semua jadi final model kita ini dia ada apa namanya seg ada 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 potensi dan ini tidak ada atau api di situ nah selanjutnya kita mendisplay ini kerjaan kita terakhir adalah disini mendisplay menampilkan output final model ini kita buat aja jadi tabel titik dua karena tadi tabel titik satu itu adalah karakteristik ini kita panggil jadi apa dari data ini kita jadi tabel dua nanti kita pastikan ini jadi data nya tabel dua oke paham nah pastikan juga tadi apa S-factor ini kita gunanya untuk apa tadi untuk menampilkan value label sudah jelas tadi terus kita gunakan drop and A sebagai untuk mengeluarkan nilai yang missing nah select data untuk memastikan data dalam final model kita apa saja tentu yang sesuai dengan kita sudah analisis tadi di di awal adalah model satu model satu itu termasuk di dalamnya adalah kematian sudah jelas sebagai outcome nya yang Y umur jenis kelamin biasa merokok DB test infragneopart gagal jantung nyari dada stroke dan hipertensi oke ini kita jadikan kita select pastikan nah baru kita running disini karena kita membuat membandingkan nanti multivariate dengan bivariate setelah di adjusted nanti iya kan nah kita menggunakan TBL underscore apa ini variate regression ini untuk duanya ini sederhana saja metodenya jlm jelas kita tadi gunakan jlm di awal data data kita record dari tabel titik 2 karena kita set disini titik 2 tabel titik 2 ini harus sama ujung ke ujung sini terus outcome nya adalah matian tentu adalah variable dead ini kita lihat disini dead dan kita pastikan di regresi kita juga Y nya adalah dead disini atau kematian terus dipastikan bahwa ini settingan di dalam kita menggunakan familienya jenisnya apa tinggal tulis saja ini lupa koma ini adalah yang terakhir ini yang exponet ini adalah ini untuk menampilkan OR ya OR oke nah ini 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 yang ini variate regression sedangkan nanti karena kita sandingkan dua tabel disitu bivariate dan setelah artinya OR crude jadi kan nanti ini adalah OR crude nah yang di bawah nanti ini adalah OR adjusted atau kalau bahasa di ini ini adalah EOF oke ini disesuaikan nah gampang ya kita kelompoknya ini adalah ibaratnya ini untuk kita mendapatkan di variate kasarnya nanti mendapatkan OR kasarnya OR crude yang belum kita adjusted dengan model nah ini adalah kelompok ini kelompok-kelompoknya ada bagian ini adalah untuk letable multivariate kita menggunakan TBL regression ini adalah TBL univariate ini adalah TBL regression nah ini untuk merging jadi kalau kita kelompokkan disini kita kasih bintang ini untuk membuat tabel divariate oke nah yang di bawah membuat tabel multivariate oke nah yang ketiga disini adalah ini untuk menggabung menggabung dua tabel dua tabel yang divariate multivariate dan multivariate oke nah ini kan gampang ini kita mendisikan tabel yang ini adalah ya apa namanya F underscore U ada buat yang data farm itu F U ini adalah F M itu underscore M nah untuk menggabung kita gunakan sintak TBL merge dan list teranggurung F U koma F underscore M nah spainernya kita gunakan nanti namanya bibariate dan multivariate nah levelnya kita italic dan ini boldnya kita apa labelnya di bold ini kita running nanti dikirim ya apa namanya ini nah ini hasilnya oke nah hasilnya seperti ini ini kita bisa coba zoom apa kita perbesar oke kita desktop ya anda bisa lihat dengan jelas ya ya ini dia hasilnya nah anda bisa lihat nah menariknya disini nah ada perubahan ya kalau mau nanti dirubah disininya kan bisa EOR AOR tadi adjusted ini AOR yang kasar ini yang sudah diadjust jadi kita menjadi final model kita bisa menjelaskan bagaimana risiko nah kan gampang saja bahwa ternyata rewired pretensi punya risiko 1,8 kali sedangkan rewired stroke kita mendapatkan risiko 3,4 kali dibandingkan yang tidak stroke nah sedangkan yang nyari juga mendapatkan risiko untuk kematian itu adalah 2 kali dibandingkan orang yang tidak punya kejalanan jadi dada sukegal jantung dan ya merokok oke nah justru yang ini agak protektif jenis kramin tidak apa namanya arahnya negatif kita bisa lihat disini seharusnya mungkin nih dianggap perempuan yang lebih berisiko ternyata kalau ini dibalik ternyata memang laki-laki yang lebih berisiko dibandingkan perempuan oke nah oke ya silakan kalau ada pertanyaan oke bisa ya saya yakin bisa ini gak ada suaranya jangan-jangan pada ini semua oke ini dia ini logikanya sama kan TBL MERS jadi kan karena dibuat list karena ada dua yang digabung spainer ini kan karena dia ada koma itu kan ini yang divariat untuk yang F U sedangkan yang multivariat untuk V M oke nah jangan lupa ini karena sering lupa itu komanya yang ini akhirnya errornya disitu karena ada juga apa namanya yang kalau dia koma ini kan sebenarnya kan bagian dari TBL regressionnya cuma anda lihat kenapa ini contohnya misalnya nih kan juga TBL koma 2 kenapa kok ini koma karena ini bagian dari kalau koma itu di dalam ini gitu sedangkan apa namanya TBL MERS ini karena dia ada bagian yang kita tambahkan spainer sebenarnya ini sintaknya sampai sini sebenarnya ini dia kenapa dia pakai koma di sini karena ini kita awal ada bracket juga di sini bracket ini ini ditutupnya kan di sini sebenarnya kan ini dari awal dapat disampaikan karena memang inilah yang harus dipahami dari awal ya kan nah ini bagian di sini oke ini coba nanti anda ulang nanti saya share ke Nadia Tuh semua Pak Mi coba pelan-pelan nanti kasih nanti Pak Dio kasih tugas mudah-mudahan nanti anda bisa kerjakan karena datanya cukup banyak anda tinggal nanti merubah bagaimana anda bisa memprediksi nanti yang lain gitu oke karena waktu terbatas makanya harus ke Bandara baru kemarin juga apa jet lag dari Cina masih masih ini ada tugas juga di Jakarta dan nanti siang pesawatnya jam 3an jam 3an keburu oke kita lanjut yang terakhir pertemuan kita kita menggunakan survival lagi untuk analis kakak kampus mau diimut dulu suaranya oh ini dia jam 11 Pak Dio sudah selesai kok belum oh belum dia jam 11 kan ini bocor kak kita masuk ke yang kedua oke nah untuk analisis survival ini juga baru bagi anda ini sebenarnya tidak terlalu rumit tapi cuma anda buat dulu korta yang baru ini coba anda buat korta yang baru ini sama ya klik file new file anda korta dokumen nah anda buat lah nanti sininya pdf ini apa analisis analisis survival oke anda create ya itu sama dengan yang tadi sudah otomatis anda klik di source ini anda hapus aja semua oke nah langkah selanjutnya kan sama dengan yang tadi anda tinggal copy di apa namanya untuk memanggil data nanti kan kita coba rubah yang ininya saja nanti datanya aja yang kita rubah ini anda copy ke sini ini sama indirektory anda library-nya package-nya nah paling datanya yang kita rubah kita panggil tentu kita buat di sini datanya jk.dta ini kan ada dua data jk oke alhamdulillah nah data jk ini nanti kita lihat seperti apa ini kita running dulu kita klik ini kita coba pasangkan dulu oke kita running datanya kita set dulu kita running library-nya semua oke nah selanjutnya ini kita panggil data ini kan sama aja ada beda tulis nanti jk.eventread.ta dan kita klik view datanya oke nah saya menjelaskan data survival dulu untuk sementara nah outcome-nya ini kan nanti adalah dia bedanya adalah dia bedanya adalah nantinya time jadi waktunya jadi ini ada kita ambil tiga saja ya ada variable-nya yang dipastikan adalah ada variable yang mungkin kalau sebagai biasanya survival kan exposure-nya apa nah kebetulan disini adalah itu adalah memang tingkat pajanan udara ada udara tinggi dan ada udara rendah terus ada pembagian mungkin kelompoknya kebetulan ada kelas pada anak-anak SD kelas 3 dan kelas 4 apa namanya yang akan kita lihat outcome-nya adalah sakit apa gangguan pernafasan nah ternyata gangguan pernafasan itu banyak itu ada sakit tenggorokan ada batuk-batuk ada hidung berlendir ada hidung tersumbat sesak nafas jadi banyak ini padahal tidak usah hanya satu saja jadi contoh nanti Anda bisa exercise di rumah yang lain nah intinya adalah ini mohon beri perhatikan betul kalau yang masih tidak pernah sudah paham tapi yang belum pernah survival itu ragu nanti jadi di survival itu yang wajib adalah ada dua artinya pertama adalah ibaratnya statusnya statusnya itu adalah kejadiannya makanya ada istilahnya event dan sensor event itu kan dia terjadi anggaplah satu saja gangguan misalnya sakit tenggorokan berarti ada frekuensi atau event terjadi dia sakit atau tidak yang pertama terus yang kedua yang wajib itu adalah waktunya kapan di hari kapan kalau dia bulan di bulan kapan dia sakit tenggorokan unitnya biasanya lebih bagus kita gunakan hari di hari kapan dia sakit di tabel ini coba Anda perhatikan coba zoom di sini ini ada dua data ini kan ada T skt T skt ini adalah waktunya sedangkan F skt adalah status kapan event atau sensornya event itu kita coding dengan satu sedangkan yang sensor adalah 0 Anda lihat ketika ada kejadian berarti sakit tenggorokan ada satu di responden di ID nomor 8 ternyata dia di hari ke-7 anak ini sakit tenggorokan itu ini dia 1 7 ini kan tidak ada event sensor berarti tidak ada waktunya kalau kita lihat ini yang batuk kita lihat ada waktunya ada statusnya kalau dia batuk berarti satu codingnya di sini sedangkan yang di waktunya di hari 13 ada juga yang dia batuk di hari yang kedua ada yang batuk di hari yang ke-10 seperti itu seperti itu data survival yang kita bisa lihat dan ini banyak sampai ke hidung tersumbat berlendir dan lain-lain sekarang bagaimana tentang analisisnya yang pertama adalah tentu kita panggil datanya kita panggil datanya kita jadikan data JK karena ini dulu bagian juga update JK kita lihat cek data sama saja tadi skim R kita bisa lihat dan tadi kita bisa lihat datanya dan kelasnya dan bisa kita lihat deskripsinya masih yang tadi oke belum di-pack ini kita abaikan saja oke ingat ya kita running dulu library-nya jangan lupa tadi kita running dulu semua dan memanggil datanya cek data sudah tadi kita bisa lihat ini dia oke gak ada yang missing kita bisa pastikan nah oke ini yang pertama saya coba di pelan-pelan di sini nah di sini Anda bisa pastikan adalah yang pertama adalah menseleksi datanya ini kan Anda sama dengan yang tadi ini kita memanggil data sedangkan yang ini adalah menseleksi data nah dia gak jauh-jauh beda sebenarnya logika atau model analisisnya tapi bedanya kan sintaknya saja yang gak berbeda kan repotnya kita akan menghafal sintaknya ini yang repot nah untuk kita seleksi ada variable kelas tadi ada grup ini kita koma karena kita hanya mengambil yang sini saja gak sampai ke hidung yang tersumbat nanti pas ujian atau Anda selesai di rumah aja Anda coba eksplor yang lain contoh saja Anda bisa jadikan sintaknya ini ada 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 4 kelas apa namanya tadi kejadiannya sensor dan ini adalah waktunya T-SKT nah kita kita membuat fit modelnya yang anggap satu ini adalah grup ini tentu kan tadi tingkat pajanan tinggi dan rendah ini kita menggunakan kita akan membuat namanya nanti grafik kaplanmeyer kita buat km.fit dalam hal ini kaplanmeyer.fit ini apa simtaknya survival fit ya kan dalam kurung ini S-nya harus besar nah dalam kurung ini adalah waktunya jadi time dan ini adalah statusnya sebenarnya ini time status jadi kalau kita tambahkan disini ini untuk catatan Anda aja ya pada tambahkan T underscore SKT ini sama dengan waktunya time atau waktu sedangkan F underscore SKT sama dengan apa namanya status dalam kurung event atau censoring yang 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 Iya, benar ya? Iya, sensor GSM. Iya. Terus satu lagi nanti kita melihat summary dari modelnya itu sendiri atau fitnya. Baru nanti kita plot, buat gambarnya kayak apa. Nanti kita coba untuk running ini satu-satu. Kita kontrol enter. Kita dapatkan summary-nya. Kita kontrol enter dulu. Ini adalah live table-nya kita dapatkan untuk data survival di sini. Ini jumlah pada hari pertama, sekian number of rates dan event-nya. Software rate-nya kita dapatkan, ini standar error-nya dalam hal ini. Dan itu dapat nilai lower dan uppernya. Ini kalau kita perkecil bisa kelihatan semua. Coba. Kita coba running lagi. Ya. Kelihatan ya. Oke. Nah, semua. Ini seperti ini. Ini di live table ini juga bisa kita nanti lihat juga. Terus gampang. Dan kita bagaimana plotnya. Ini teman-teman juga bisa melihat plot di sini. Yang standar ya plotnya. Plot dalam kurung. KM. Fitnya dalam model kita. Kita plot. Nah, plot hasilnya seperti ini. Nah, ini yang standar yang kita bisa bedakan antara yang mana sih yang pajanan tinggi, mana yang pajanan rendah. Ini memang harus dimotif lagi. Karena ini memang yang bukan kita gunakan dari package subminer-nya. Ini ada paket yang bagus untuk meng-plot itu. Kita gunakan namanya subminer tadi yang kita download. Ini yang plot yang standar dari R-nya. Yang sudah built-in survival package yang ada di R. Nah, jadi untuk lebih bagus kita gunakan namanya di subminer itu ada namanya Gigi Subflop. Jadi kalau kita gunakan subminer tadi ini sebenarnya adanya di sini. Coba kita lihat apa tadi nama package-nya. Ini dia. Subminer. Oke. Nah, subminer ini. Ini kan untuk logikanya kayak gini. Ini pada jelaskannya sama juga. Sintaknya adalah Gigi Subflop yang ada di package subminer. Nah, sedangkan fit model kita sudah ada namanya KM.fit. KM.fit itu adalah yang sudah kita fitting di sini. Yang plotnya adalah ini. Kita kan ingin membuat kita lebih cantik lagi untuk ininya. Nah, datanya adalah JK. Sedangkan nanti di setting-nya itu kita bisa menggunakan PCT. Ini yang standar untuk kita membuat KPM-nya. Nanti kita bisa ubah juga event atau KMH kita nanti kita coba. Yang ini standar saja. Lain-lainnya type-nya serata. Nah, paling nanti Anda ubah bisa font-nya dua atau tiga. Sedangkan nanti ada survival median lain. Nanti kita bisa melihat probability-nya seperti apa. Atau membuat median survival-nya. Nah, terus kita gunakan nanti GTIM-nya. Kita ambilnya yang standar. Nah, ini palette-nya warna. Ini kita bisa ubah-ubah. Nah, ini kita kasih label-nya. Yang nol itu apa. Ini pajaran udah tinggi. Sedangkan udah rendah yang satu. Ini bagi kita replemen. Nah, ini kalau kita running. Ya. Oke. Nah, kita dapatkan hasil yang akan bagus seperti ini. Oke. Nah, kalau kita ingin survivor function-nya ini kita. Ini coba Anda lihat di sini. Ini coba. Ini bisa di-zoom nggak sih. Karena Anda nggak mau buat di-zoom. Ini terlalu besar. Oke. Oke. Nanti di sini aja ini kelihatan. Oke. 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 Nah, ini kelihatan ya saya kira ya. Nah. Yang tadi yang survivor median line ini kan horizontal sama vertikal. Ini kita kalau jadi H saja dia hanya vertikalnya saja. Yang ini. Kita coba ubah H, V saja. Yang ada nanti garisnya hanya vertikal saja. Coba Anda lihat nih. Vertikal aja. Tapi kalau kita ganti H, yang ada horizontalnya aja nih. Karena dia probability-nya setengah nanti. Artinya dari semua responden beberapa yang drop ketika atau yang sakit ketika kena pajanan ini. Tentu idealnya kita buat H, V biar survival function ini bisa ada horizontal dan vertikal. Kita dapatkan di sini. Nah. Kita bisa lihat artinya apa. Kalau kita bisa interpretasikan di sini. Tentu yang merah adalah pajanan udara tinggi. Sedangkan yang biru adalah pajanan udara rendah. Nah, kita bisa lihat. Ini adalah waktu harinya. Ini 10 hari, 20 hari, 30 hari. Nah. Kita gampang interpretasikan. Di hari berapa separuh. Itu bahasanya. Di hari berapa. Responden ini di pajanan udara tinggi dan udara rendah. Di hari berapa. Dia separuhnya sudah betuk. Apa di sini? Sakit tenggorokan. Nah. Kalau sederhananya saja. Dia direntang antara 0 sampai 10 hari. Nah. Kalau kita ambil median survivalnya adalah untuk yang biru berarti udara yang rendah. Itu agak lama. Artinya butuh 7 hari. Dia separuh responden itu dia sakit tenggorokan. Nah. Sedangkan di pajanan udara tinggi yang merah. Ini mungkin sekitar kurang dari 5. Ini kalau kita bagi 2. Ini 5. Ini pasti kan sekitar 3. Tapi kita belum pasti di angka berapa. Nanti kita bisa coba mendapatkan survival mediannya berapa. Nah. Seperti ini. Nah. Ini kita bisa interpretasikan. Ternyata apa? Jelas. Lebih survive orang yang berada di. Apa? Butuh waktu lebih lama. Orang yang apa? Anak-anak RSD ini. Di pajanan udara rendah. Dibandingkan udara tinggi. Hanya waktu pendek sudah sakit tenggorokan dalam hal ini. Nah. Terus kita bisa lihat. Kita tambahkan di bawahnya. Untuk kita membuat. Apa ini istilahnya. Tambahkan nanti. Jadi untuk berapa hari. Waktu kita bisa lihat tentangnya. Sebenarnya di sini sudah ada. Number of risk-nya kita sudah bisa lihat. Tapi kita bisa tambahkan di bawahnya ini. Kita select datanya. Oke. Ini kita. Langsung kita. Oke. Ada namanya di GT Summary. Itu adalah TBL. Underscore Surfeit dalam hal ini. Ini juga sama tadi. Kita tambahkan. Surfeit. Nah. Kita bisa hitung aja. Misalnya kita buat kombinasi. Kita buat 7 hari. 14 hari ini kan. Satu minggu pertama. Dua minggu pertama. Tiga minggu pertama. Tiga minggu seterusnya. Empat minggu gitu. Nah. Ini kita bisa running. Kita dapatkan. Oke. Anda bisa juga. Rubah. Misalnya apa. Saya butuh hanya dua minggu. Enggak hapus aja. 7 sampai 14. Kita dapatkan. Cuma dua minggu aja. Tiga. Ini tinggal. Apa ya. Itu pengen kombinasi kita. Apa. Di dalam. Analisis. Ramal ini. Oke. Nah. Terus. Nah. Kita ingin melihat tadi. Apa namanya. Mediannya juga kita bisa dapatkan. Ini kita coba pindahkan. Nah. Kita ingin melihat tadi. Apa namanya. Kita buat. Ini untuk. Untuk. Melihat. Apa namanya. Median survival. Oke. Nah. Ini. Sama saja. Bedanya di sini. Ini saja. Sebenarnya. Ada. Apa. Tambahkan di sini. Probabilitas 0,5. 0,5. Nah. Ini kan median survival. Nah. Kita kasih labelnya. Median survival. Nah. Itu kita. Ini sebenarnya kan sama saja. Dari rumus yang ini sebenarnya. Bedanya ini adalah. Times. Yang kita tambahkan di sini adalah. Props. Ya kan. Nah. Itu kita bisa. Dapatkan. Seperti ini. Oke. Nah. Ternyata. Di pajanan. Tinggi. Itu kan. Tiga hari. Ya kan. Kita bisa lihat. Di komplain mayernya. Tadi. Ini kan. Tiga hari yang di sini. Sedangkan. Yang median survival. Untuk yang ini. Kita dapatkan. Dia. Tujuh hari. Sedangkan. Untuk kita bandingkan. Di kelas. Nanti. 5,5. Dan 3,3 hari. Dalam hal ini. Kalau kita. Dan kita bisa menampilkan. Apa istilahnya. Locking testnya. Adalah. 0,009. Yang tingkat pajanan. Signifikan. Sedangkan. Kalau kita bandingkan. Dengan. kelas tidak. Tidak. Signifikan. Dalam hal ini. Jadi kan. SD. Ketiga. 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 Sama aja. Apa. Segetenggurukannya. Nah. Terus juga. Kita menguji. Nanti. Di dalam. Code. Gak bisa. Kita gunakan. Dalam modelnya. Seperti ini. Ini. Tapi sebelum itu. Kita bisa gunakan. Di log rank test. Ini. Formulasinya. Sama saja. Sebenarnya. Kita bisa. Lihat. Ya kan. Ini. Kita dapatkan. 0,03. Signifikan. Dan itu juga. Berarti. Secara ini. Kita bisa gunakan. Survival. Different. Perbedaannya. Itu. Biasanya. Sama juga. Kita melakukan. Apa. Istilahnya. Case square. Nilai observe. Dan expected. Harapannya. Bedanya. Kalau di. Survival analysis. Kita menggunakan. Istilah. Block rank. Test namanya. Anda bisa gunakan ini. Atau yang lebih cepat. Anda bisa gunakan. Yang di atas ini. Yang kita menggunakan. Median survival. Anda bisa tambahkan. Add. P. Well. Apa. It. Underscore. P. Langsung di otomatis. Ada lock rank. Test di bawahnya. Nah. Ini adalah. Ujinya. Bawa. Ada perbedaan di situ. Oke. Dan. Sedangkan. Yang terakhir. Adalah. Untuk. Ini. Anda bisa membuat. Ya. Sama juga. Tadi. Dengan. Logistic regression. Ya kan. Nah. Bedanya. Di sini. Tentu. Ini tadi. Saya katakan. Di dalam model ini. Kan ada. Time-nya. Ada event-nya. Baru. X1. X2-nya. Ini grup. Kelas di situ. Ini datanya. Ini kalau kita tambahkan. Ini data. Sama dengan. CK. Oke. Nah. Sedangkan. T. 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 Berarti. Ini. Kan waktu. Kita pada tambahkan. Keterangan di sini. Biar Anda. Enggak. Enggak. Nanti. Diingatkan lagi. Yang di sini. Adalah. Waktu. Dan. Sedangkan. Yang F. Undercode. SKT. SKT. Adalah. Ini adalah. Status. Status. Event. Sensoring. Ini adalah. HR-nya. Hazard ratio. Sama dengan OR. Kalau di logistik. Nandakan running di sini. Dapatkan seperti ini. Oke. Sudah sebenarnya kalau memang Anda paham logika dari awal. Dan saya kira. Itu menjadi dasar nanti. Anda bisa mengkombinasikan semuanya. Dan mencoba. Anda bisa berlatih lebih banyak lagi nanti. Oke. Saya kira. Itu saja. Apa namanya. Pertemuan hari ini. Dan. Silahkan Anda pertanyaan. Kalau tidak saya akan coba memberikan tugas untuk Anda. Anda bisa catat. Oke. Silahkan Anda pertanyaan dulu. Nanti recordnya saya coba upload. Mudah-mudahan bisa. Apa keburu. Saya upload semua. Dari awal sampai. Temuan terakhir ini. Izin urtanya Pak. Ya. Ya. Pak. Kira-kira untuk. Untuk. Ujian. Akhir besok ini. Materinya dari art studio awal sampai survival berarti ya Pak. Ujiannya. Yang materi yang Pak kasih dari awal sampai akhir. Dan nanti. Apa namanya. Anda di kelas bisa. Apa namanya. Ujian dan. Waktunya ya. Sesuaikan nanti dengan apa yang di. Ini kan. Apa namanya. Oke. Nanti. Bawa komputer. Dan pastikan data. Data yang kita sudah berikan semua itu tersimpan dengan baik. Karena memang data itu yang akan kita gunakan untuk ujian nantinya. Nah. Bisa saja. Gak bisa saja. Antara individu berbeda. Data yang digunakan untuk analisis. Gantung Anda dapatnya yang mana. Data itu kan banyak. Ya kan. Atau bisa saja. Datanya sama. Tapi yang di analisis berbeda. Yang lain. Kalau tidak. Apa namanya. Coba Anda. Ini buat latihan. Ini enggak dikumpul. Tapi Anda buat latihan. Yang tadi. Ini sederhana untuk yang regresi logistik. Coba. Yang untuk yang regresi logistik. Coba Anda analisis. Yang tadi adalah kematian. Atau test ya. Kalau di dalam. Apa namanya. Variable-nya tadi. Nah. Sekarang coba ganti. Outcome-nya adalah. Yang PJK. Jadi variable outcome-nya adalah. Any CHD. Di variable-nya. ini. Nah. Coba Anda analisis. Anda analisis. Prediksinya. Anda buat full model. Apa final modelnya. Mulai dari full model. Sampai final modelnya. Yang mana yang terbaik. Anda bisa lihat. Analisis. Ini hanya merubah outcome-nya saja. Yang tadi kan kematian secara umum. Kalau ini adalah yang PJK dan tidak PJK. Paham ya. Itu yang pertama. Untuk yang regresi logistik. Sedangkan yang tegas yang kedua adalah. Untuk yang survival. Yang survival itu. Yang tadi kan kita coba sakit tenggorokan. Yang SKT. Nah. Yang sekarang coba Anda analisis. menggunakan apa namanya. Outcome-nya. Yang batuk sekarang lagi. Itu adalah kan ada tuh. Di variable-nya T. BTK kan. BTK itu batuk. Ada waktu batuk-batuk. Ada status dia batuk-batuk. Kapan dia batuk. Kapan dia jadi sensor. Atau event dalam hal ini. Nah. Coba Anda uji. Signifikan apa tidak. Ada antara tingkat pajanan atau grupnya. Atau juga dengan apa namanya. Kelasnya. Terus Anda create. Ke plan mayernya. Bisa Anda buat dua itu. Ke plan mayernya. Berdasarkan tingkat pajanan. Grup. Bisa juga berdasarkan kelas. Kan tinggal dirubah aja tuh. Yang variable-grup jadi kelas. Nah. Coba Anda rapikan. Buat rapi. Yang kayak. Mungkin harus lebih rapi lagi. Dari apa yang. Saya buat ini. Dan untuk memudahkan Anda. Ini apa maksudnya. Apa satu-satu dalam hal ini. Awalnya memang sulit. Anda semua. Ini saya sampaikan. Tapi kalau Anda sering berlatih. Dan coba lagi. Nah. Besok Anda lebih familiar. Dan saya yakin Anda lebih jago dari saya. Oke. Cukup. Pernas ya. Apa yang dikerjakan. Dan Anda harus latihan. Kalau Anda nggak cuek aja yang Anda saya tugasnya. Pasti Anda nggak akan bisa mengerjakan ujian nanti. Jadi kalau Anda kerjakan. Saya kira itu pasti akan membantu. Dan yakin lah. Model soalnya nggak jauh apa yang saya kasih di tugas ini. Nah. Kalau ada yang ragu. Tolong ya. Yang udah jago gitu. Yang bisa. Tolong dibantu teman-temannya yang lain nantinya. Nanti komennya Pak Def kirim. Data kan sudah. Tinggal memplot working directory-nya. Coba pelan-pelan. Ini maksudnya apa. Ya mana errornya. Bandingkan yang kita akan tahu dia. Nah. Besok ujian. Kenapa salah. Ujian open book. Semua. Boleh digunakan. Nah. Paling pada mindset waktunya nanti. Takutnya waktunya nggak cukup. Nah. Kalau nggak cukup. Coba Nadia Tul diskusi sama teman. Kapan tepatnya ujian ini bisa. Atau sesudah selesai semuanya dulu baru ini. Yang jelas mungkin yang nanti akan mengawasi bukan saya. Bu Ade pada nggak bisa pas waktu ujian di Bu Ade yang akan mengawasi. Tapi coba Nadia Tul teman-teman pastikan dulu. Tapi kalau ujiannya sesuai jadwal kayaknya susah. Menurut dia. Gak kurang waktunya. Karena mungkin waktunya sekitar mungkin 3 jam lah paling lama. Ya kan. 3 jam lah. Coba dulu didiskusikan. Karena jadwalnya kan juga ujian sampai ini. Kalau memang ada di mata kuliah. Beberapa mata kuliah memang tidak ada ujian. Atau memang penugasan saja. Mungkin bisa diambil waktunya itu Nadia Tul. Ya. Pak, izin bertanya. Pak, berarti ujiannya tetap minggu depan ya Pak? Tanggal 24. Ya terserah. Kalau memang nggak bisa waktu ujian itu bisa aja minggu depannya lagi. Padahal menunggu aja sih gitu loh. Tapi kalau ambil jadwal yang biasa waktunya nggak cukup. Nah nanti akan mabuk Anda apa. Padahal ini waktunya 3 jam. 3 jam waktunya. Nanti bentuknya nanti kan outputnya dikirim dan apa namanya via email juga. Tapi Anda diawasi juga nanti. Ini nanti didiskusikan Pak. Coba didiskusikan. Pastikan. Boleh minggu depan. Boleh juga nih. Minggu depannya lagi. Berarti paling lama 3 jam ya Pak? Ya, 3 jam. Set soalnya itu mungkin 3 jam lah. Ini bisa cepat sih. Kalau Anda bisa, bisa cepat. Berarti harus di kelas ya Pak? Ya, harus di kelas. Baik Pak. Ada lagi? Nah tolong nanti kalau nggak sempat di upload ini, tolong ingatkan saya nanti Nadyatu. Mungkin di rumah saya coba internet akan lebih kencang dari ini. Bisa di upload lagi dari awal sampai akhir. Tadi Pak dia udah coba juga. Tapi memang nggak. Entah internetnya di sini dibatasi. Nggak tahu. Nggak lama gitu. Di rumah. Tolong diingatkan. Mungkin kalau malam. Karena butuh teman-teman untuk mengulang lagi dari awal sampai akhir. Oke, saya kira itu mudah-mudahan apa namanya bermanfaat. Meskipun ini baru perdana Pak dikenalkan. Tapi saya kira kalau Anda nanti bisa belajar lagi dan lihat tutorial yang ada. Banyak juga di YouTube. Ini bisa Anda kembangkan. Dan saya kira yakin lah. Kedepan ini akan banyak Anda gunakan lagi untuk seseorang udah dapat data science itu. Dan jadi bagian kita sebagai epidemiolog. Mungkin kita pakai perangkat yang biasa, yang belum diupdate secara cepat. Sedangkan Anda tahu bahwa RStudio package-nya itu sangat dinamis sekali. Hari ini kita versinya, besok ada lagi versi yang terbaru karena memang kayak gitu lah. Kalau open source itu kan dikembangkan memang pakar-pakar dan untuk menjawab tantangan. Sedangkan kalau komersial kan dia harus reset dulu, develop dulu. kadang-kadang ketinggalan. Sekarang orang banyak udah beralih ke open source. Biar apapun tantangan model analisis kita bisa kerjakan ke depan. Saya kira itu. Terima kasih telah perhatiannya. Saya Tudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya.